Selamat datang di Ngeheng, episode spesial bersama Kak Putri Bali, makanya saya pake baju ini kalo tanya esensinya apa gak ada, cuman pengen heboh aja, biar beda aja karena ini udah request banyak viewer, dari kemarin ngobrol sama Udo ini salah satu perempuan yang bisa gue bilang, orangnya RP banget ya jiwanya masuk motherboard banget, nah cuman kita gak tau nih seberapa motherboard kah dia nih, di dalam dunia RP Kak Putri sebelum mengenal RP ini sebenernya Kak Putri ini siapa sih, kalo ditanya seperti itu ini selalu aku awalis dengan pertanyaan seperti ini, Kak Putri itu siapa sih? pertanyaannya ya, siapa ya Putri udah gitu aja, seorang wanita yang dari Bali, ya apakah Kak Putri dulu awalnya suka ngegame sebelum bermain RP ini? pasti pasti, kalo ditanya awalnya gimana, kalo dulu sebenernya aku, sebenernya aku bukan player RP, tapi player Mobile Legends oh kakak, kakak fokusnya dulu Mobile Legends Mobile Legends hair favorite Nana Gajah atau ada hair favorite lain? awalnya Nana, kok tau? kan, semua wanita yang baru Mobile Legends pasti bermain Nana itu pertama aku Nana, tapi dia juga pake Valir pake Valir, emang berarti dulu suka sama Mobile Legends tuh? suka, karena bukan apa ya, karena itu apa ya, kalo aku main game tuh kan dulu karena India emang liatnya mau mulai live stream oh emang udah niatnya mau kesana, oh oke berarti ga ada main game PC dulu gitu ga ada? PC ga, dulu full pake emulator ga ada The Sims, ga main The Sims, Harvest Moon gitu ga? PC nya ga cukup, ga kuat ga kuat? ga main itu, apa game-game Nintendo gitu ga main berarti ya? awalnya berarti bukan gamers, bukan gamers banget lah awalnya bukan awalnya main game HP sama main game HP awalnya terpikirkan untuk menjadi seorang streamer itu triggernya apakah? apakah ada role model tersendiri? nontonin orang? mungkin? oke, ga usah mulut-mulut lah, kenapa aku butuh duit lah saya juga bikin podcast ini buat duit ya temen-temen ya aku ada yang cerita di live aku sebenernya dulu tuh aku awalnya tuh fotografer oh fotografer? fotografer, aku ngerjain desain juga waktu itu awal tahun 2020 awal covid, 2019 akhir nah itu selesai tuh semua ini bisnis selesai emang berang sakit covid lalu akhirnya banting setir ke live streamer oke awal mulanya ada nonton ga? nonton orang dulu gitu kalau mau mulai live stream pasti ngeliat contoh gitu lah kayak gimana sih jelasnya caranya live stream atau ngeliatnya gimana biar enak gitu banyak itu awal belajar berat siapa? siapa tuh yang ditonton pada satu siapa tuh? siapa tuh? siapa tuh? ga mungkin Rudolf pokoknya siapa ya? kalo dulu kan nontonnya, karena main Mobile Legends ya nonton-nontonnya stream Mobile Legends oh boleh sebut kemarin ga? boleh, boleh banget Facebook ya dulu di Facebook awalnya, bukan fokus ke Youtube sebenernya pascol? role model ga? ada ada juga ada pascol penonton ya tapi untung lah ga seperti pascolnya berarti awal mulanya kesana tertarik pada saat itu untuk dunia live streaming karena disayangkan ada covid itulah yang mengganggu mengganggu kehidupan Kak Putri lah mungkin pada saat itu ya bisa aku bilang ya mengganggu banget lah si covid itu akhirnya Kak Putri terjun ke dunia live stream bermain Mobile Legends berapa lama tuh kurang lebih pada saat ini di dunia Mobile Legends? Mobile Legends itu kisaran satu sampai satu tahunan kayaknya satu tahunan? abis itu channel aku kayak bermasalah gitu ga bisa live lagi di Facebook masih ada channelnya kenapa? kenapa bermasalah? ga tau aku ga ngerti waktu itu kan kayak ada agensinya gitu loh oh untuk Facebook tolong jangan ya jangan serang saya tolong jangan oke berarti dari situ Facebook sempet ke Nimo ga? Nimo kan kakaknya juga pasti pernah denger tuh Nimo TV sempet ke Nimo masih Mobile Legends kah? pada saat itu? ga pas Nimo itu udah mulai RP udah mulai RP? udah mulai RP? udah udah mulai RP singkat cerita jadi live streamer di Facebook bergabung dengan agensi bermain Mobile Legends pada saat itu setahunan lebih akhirnya pindah ke Nimo bermain GTR roleplay kenal game kemarin game yang dajal udah game kurang ajar udah sekarang game yang menyenangkan ya dalam arti lain ya dalam arti lain menyenangkan dalam arti lain ini kenal GTR roleplay itu awalnya seperti apa? Kak Putri oh oke sebenernya di pertengahan aku livestream Facebook itu eh livestream Mobile Legends sorry itu aku nonton-nonton RP sempet rame kan kayak di Indonesia tuh mulai rame orang ngobrolin RP buat itu video-video RP tuh mulai naik di Youtube aku bisa nonton juga kan dikasih tauin juga terus akhirnya nyoba nah emang seru aku buarin banget dulu kalo inget-inget aku pertama kali main aku pingsan itu ngakaknya bisa pokoknya ngakak banget lah kalo pertama kali itu kayak wah orang-orang ngomongnya kok kayak gini ya kok lucu banget gitu aku gak baca rulus aku gak baca rulus langsung masuk kota aja udah gitu pokoknya bacain ngomong modal mental ya modal mental dan nonton nontonnya siapa itu kak? sampe bisa jadi uboren gitu beberapa sih ya gue sebut aja ya boleh boleh gak masalah boleh sebut ya ada aku sempet nontonnya Geyser oh iya Geyser Geyser waktu itu abis itu ada campan gaming campan gaming om senang gamer itu ada RP polisi atau apalah gitu pokoknya rendung karena pas nonton nih ini beda banget nih gamenya genre-nya ya kan kayak game-game lain rata-rata kompetitif ini kok ada ngobrol-ngobrolnya server pertama pas itu jadi boren server apa tuh? indoniti 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 nama servernya indoniti itu punya bosdon kan bosdon Lewis kalo gak salah salah satunya dia main disana kemarin kemarin tuh aku bisa podcast sama dia ini kebetulan yang sangat kebetulan ya teman-teman jadi aku podcast sama dia indoniti indoniti itu dia main disana jadi servernya tutup tuh karena dia beli terus dia tutup karena dia kesel sama salah satu pihak di kota itu katanya oh oke oh lahir dari sana juga aku disana pertama kali first impression main tuh gimana tuh? ini yang selalu seru nih first impression ya lucu kayak ya bentuk kayak ada apa ya pengalaman baru pasti ya kayak ngomong sama orang soalnya aku jarang keluar ya orangnya emang emang juga gak banyak abis itu ketika mau mulai tuh wah ini seru banget semua kayak ada dunia baru gitu asik aku tidak harus mengeluarkan jiwa sosial ku tapi aku tetap bisa berinteraksi sama orang ya itu apalagi kan pas covid ya waktu itu iya iya oh iya bener lagi gak bisa keluar rumah suntuk ya kan satu-satunya cara buat tetep waras kalo kata orang dulu tuh biar tetep waras jangan ngobrol sama orang dengan cara seperti itu betul berarti masuk-masuk tuh masih karakter tuh boren banget gak ngerti RP sama sekali tuh gak masih ada fotonya aku ada fotonya waktu karakter pertama aku tapi yang udah versi yang udah bajunya udah bener versi light gak kayak sekarang karakternya cantik-cantik ya puberti itu bisa dibikin hahaha tapi pada saat itu kakak hal pertama yang kakak lakukan pas ngeburin tuh mukulin kan banyak tuh yang aku wawancara kok ini mukulin orang ini kendaraan nah pas itu kakak ngapain tuh aku kebetulan waktu itu diajak ada orang yang yang paling pertama kali banget ya hmm ada cowok biasa kalo cewek masuk kota masih ngatur aaah advantage perempuan itu tadi dulu kayak gitu ya soalnya biasanya gini kalo dunia RP tuh sekarang kalo cewek yang nanya kak ini waktu apa ya oh sini aku ajarin aku anterin ke disneyter kalo cowok yang nanya kak ini waktu apa ya lu baca website lah males banget sih nah biasanya begitu ya berarti dari dulu sampe sekarang tuh masih sama tuh diajak lah tuh kak putri sama sosok pahlawan itu pahlawan kesiangan diajak tapi dia baik dia baik oh dia baik dia baik dia emang ngajar aku tapi bukan karena sumpah ini aku bisa rasain ya gue cewek ya iya bukan karena bucin tapi emang bener dia ngajarin aku ini aku boleh sangkal dikit ga? ini aku boleh sangkal dikit ga? boleh ya? boleh kadang laki-laki itu mendekati perempuan perempuannya emang kadang ga selalu sadar oh oke nah itu siapa tau ga ga sadar tapi dalam hati dia anjing ini orang ga sadar-sadar pengen gue deketin kan bisa aja kayak gitu engga sih engga tau ya engga tau ya engga tau ya engga tau juga engga masalah biasanya perspektif cowok sama cewek ada bedanya nih biasanya nih bedanya disitu tuh biasanya ga ketemu tuh kalo ga klik tuh pas itu diajarin ya sama dia berarti diajarin jadi baju aku boleng diajarin duduk diajarin pake emot itu dia yang ngajarin ayas terima kasih untuk laki-laki itu sekarang terciptalah putri RV hahaha kalo ga ada kamu kayaknya dia ganti game lain kalo ga balik Mobile Legends hahaha aduh berarti pas ketemu dia diajarin dan lain-lain kakak ditawarin kerja kah? atau pada saat itu diajarin cara kerja kah? pada saat itu? lebih ke diajak keliling udah diajak keliling iya diajarin kerja iya diajarin kerja lo bisa kerja ayam bisa ini ujungnya diajak begel hahaha aduh itu videonya hahaha diajarin nge begel seru-seruan aja sih seru-seruan? nge begel itu? seru-seruan sama dia iya sama dia iya awal dia aja kenalan sama iya aku curiga sepertinya jiwa terdalam seorang kaputri RV ini sebenernya seorang penjahat kelas kakak hal yang disukainya sepertinya begel teman-teman bukan dialog ini dialog hahaha sudah mulai keliatan ya teman-teman ya sifat asli manusia hahaha tapi itu jarang udah jarang biasanya kalo ga jalan-jalan tapi kan ga dejek parasutan dari moncilet ga? belum oh engga oh engga atau belum metanya ya kita ga tau ya hahaha belum metanya kayaknya saya belum metanya tuh parasut gua ditemukan ga ya hahaha ngobrol lo masih pake tim speed ya kayaknya masih masih ya oh iya kayak itu parasut belum ditemukan tuh kayak di DNARP guys belum ditemukan yang tau pencetut parasut di DNARP kalo komentar ya teman-teman ya tolong ya karena itu merusak segalanya hahaha ga bercanda teman-teman oke kak berarti pada saat tuh bisa aku bilang awal-awal kakak main RP ga kerja ayam dulu gitu ga? ga kerja ayam dulu gitu ngapain kerja sapi gitu ga? langsung begal gitu? engga kerja-kerja kerja dulu diajak ngebegalnya tuh kisernak udah main berapa minggu eh tapi kakak ngerasain ini ga sih? senengnya pas kerja ayam gitu kayak ajing aku nangkep ayam co gitu hahaha apa aku ngomong? aku ga sendiri ya kok kerja wah seru banget gitu aku kan dulu kan pertama kali jadi YMS nya kayak terus kayak aku pertama kali jadi YMS belajar jadi YMS tuh kayak ajing jiwaku dah aku tuh pada saat tuh ngerasa kayak ajing gue paling ngerti kedokteran lah pokoknya di dunia diajarin cara operasi dikasih tau ini syaraf-syaraf ini jantung namanya apa aku ngerasa banget tuh kayak ini seperti layak ku ku jadikan apa untuk kehidupan nyataku gitu jadi udah seorang dokter itu ya iya sampe belajar syaraf iya dulu aku diajarin sama dokter Dom dulu tuh itu tuh sepuh jadi dia dokter asli di OOC kan dia ngajarin YMS Alter pas itu jadi diajarin tuh macam-macam syaraf iya dokter Dom pas itu namanya kayak aku kenal deh aku sama jadi medis juga soalnya oh iya iya sama di alter life di mana itu? di alter life udah fix itu dokter Dom udah pasti dia sepuh itu sepuh dia itu semua orang harus tunduk pada dia iya yang suaranya agak jadi kalo misalkan saya kasih tau iya kan? bener? udah fix kita satu jurusan berarti kak satu angkatan itu satu angkatan berarti bedanya gak ketemu aja kita bener? berarti kita satu alma mater ini alma mater dokter Dom ini oh banyak-banyak masih gak sih dokter Dom? apa? dia masih RV gak sih sekarang? masih, kemaren aku nemuinya di alter masih jadi dokter masih dia sempet vakum kayaknya terus kemaren aku nemuin dia lagi operasi orang si dokter Dom ini dedikasinya sungguh tinggi dokter Dom untuk GTR OLP jangan lupakan pasien-pasien OOC mu ya itu salam dari saya oke kak putri pada saat itu di indoniti indoniti belajar RP disana berapa lama kurang lebih? lumayan lama sih berapa bulanan ya sebelum pindah hampir setengah tahun mungkin? kurang lebih lah ya kayaknya gak sampai deh jadi 4 bulan itu let's say 4 bulan 5 bulan lah let's say ya pada saat itu RP berat pertama yang kak putri rasakan itu sampai kalo dulu kan ada yang bilang pasti kejar polisi itu deg-degan banget sampai OOC nah itu RP pertama yang kak putri rasakan banget pada saat RP apa itu? hmmm ketika di indoniti jujur ya belum-belum kelemparan RP yang berat oh oke aku sempet ada RP bucin RP bucin ada cuman gak berat-berat banget kayak bener-bener kayak slice of life gitu kehidupanku disana karena waktu itu aku sambil ini ya eh sorry ke bottom gak apa-apa-apa jadi kan waktu itu aku belum fokus RP gitu loh masih kebagi sama Mobile Legends hmm jadi aku masuk kota tuh keren cuma buat bikin konten gitu oh oke emang udah sama temen-temennya bikin konten edit udah keluar kota gitu terus oke belum mendalami banget ya mulai fokus itu ketika channel ku hilang ya kan udah gak bisa main Mobile Legends lagi aku mau main mau ngapain jadi YouTube juga gak ada pasar kan hmm akhirnya fokus RP wawal tuh mulai ulang lagi nyari audiens muka itu iya emang jadi baru aku mulai try RP lagi iya jadi temen-temen semua dunia streamer itu tidak semudah itu ya temen-temen awas kalian menghujat streamer lain ya mereka yang sedang berjuang itu tidak semudah itu oke itu tuh salah satunya Kak Putri aja kasarnya merangka kalau bisa aku bilang mungkin sesulit itu mencari yang namanya audiens dan lain-lain mencari yang namanya branding itu sulit banget Kak Putri pasti itu ngerasain banget dari ceritanya terus Kak Putri pada saat itu mungkin belum masuk monitor belum masuk motherboard nih otaknya nah mulai-mulai apa ya serius RP triggernya pada saat itu apa tuh selain live streaming ya maksudnya mulai intuit eh ini bisa banget nih gitu cocok banget nih main sama aku ngapas itu seperti apa ceritanya kayaknya ketika aku mulai main awal-awal sebetulnya udah mulai apa ya kayak ada feel RP kayak ada adrenalin RP tuh ketika mainin IMS itu aku ada temen waktu itu main RP yang emang dia juga serius dia yang ajarin aku selesmi dia ajarin aku selesdu ketika mulai kenal selesmi selesdu tuh lah rasanya kayak lebih oh oh iya lebih lebih keren sekarang kayak lebih ada feelnya RP tuh ketika selesmi selesdu kebaca kayak disitu aku belajar selesmi selesdu mulai lah masuk masuk monitor masuk ke monitor dan masuk motherboard disitu iya mulai belajar belajar oke berarti RP serius awal itu di IMS ya? di IMS iya mes betul karena kan kalo tau kan ini doctor dom nah itu diajarin bener-bener diajarin waktu itu ada dokter novel juga namanya nah itu bener-bener kita diajarin biar bener-bener jadi medis yang bagus aku kan takut aku interview tuh berasa interview beneran waktu itu iya Aji Aji aduh malu co sama ya? iya 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 aku jadi inget momen aku pertama kali interview IMS Aji what the fuck aku masuk ke ruangan aku inget banget itu abang IC aku yang namanya Carlos dia pake topi koboi terus IMS V2 aku di ajak masuk ditanya-tanya itu kayak interview kerja beneran Maksat padahal tuh lo mati ini cuman game halo tolong kontrol dirimu nak gitu gak bisa bener dulu tuh gak tau sih ini Kak Putri liat juga atau gak ya karena kita sama IMS ya dulu tuh salah selesmi aja salah ngasih obat tuh kayak ada aduh anjing salah co gak tau ya aku mungkin terlalu masuk motherboard atau engga cuman ada dulu tuh kayak gitu pas terus-surunya masih jaman-jaman jadi IMS tuh ya awal jadi IMS sama ya kok kalo salah selesmi tuh juga ikut GSM gitu ya lama gak jadi IMS pas itu? kisaran lumayan 3 bulanan ada kayak oh jadi IMS pada saat itu nah sampe sampe bencana tuh oh itu sampe ini kan V2 ya iya V2 sekarang udah V5 yang bener iya aku gak inget soalnya bener ya nah alter itu udah V5 iya wow udah lama banget lah itu berarti di V2 sampe bencana nama karakter dulu siapa tuh? di IMS Milya Milya itu mamahnya Lisa itu nyambung karakterku sampe sekarang oh epic ya jadi pas alter kiamat si Milya ini tamat lah ceritanya pindah kemana tuh pada saat itu? kotbar kok kotbar jadi? jadi ini gangster masuk gang mana tuh? gimana? masuk gang mana tuh? masuk gangster yang biru apa namanya ya? Brooklyn bukan aku lupa lagi namanya yang pokoknya warna biru yang merupakan keluarga lama ini jangan ditiru adik mungkin iya udah soalnya aku udah lama banget jadi ya mungkin keluarga namanya Kak Putri yang berbiru dongker tolong ya panggilan tolong temen temen diingetin mungkin biar Kak Putri gak inget aku lupa banget ya ampun orang-orangnya aku inget cuman namanya lupa namanya aku lupa ada boy boynya ya kayaknya aduh aku lupa iya blue boy bukan apa sih lupa banget terlalu simpel ya blue boy ya sorry sorry blue boy bukan tapi eh kakak kenal ini gak sepuhnya di kota baru namanya Jordi Regatta enggak dia ketua jimat kakak gak tau enggak holy shit Kak Putri gak kenal Jordi Regatta guys berarti Jordi Regatta tidak sepuhnya itu di kota baru bukan 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 mungkin dia punya yang kurang intensi enggak kan udah udah stop dia emang tidak terkenal dia tuh suka ini dia tuh sampe membrandingkan diri dia president of RP Jordi Regatta ini kalo gak gak tau ini aku kenalin ya Jordi Regatta ya dia tuh orang yang apa ya suka nge-giring lah terus dia ngerasa dia superstar ternyata dia tidak terkenal itu di kota baru soalnya katanya semua orang di kota baru kenal dia katanya gitu ternyata kalian ngobrol sama aku mungkin udah ketemu sama aku cuma gue gak inget ya sorry kak Jordi sumpah tapi wajar kak wajar pas itu kan nama keluarga sendiri pas udah lama aja lupa kan apalagi sama seorang Jordi Regatta ini apalagi kamu tidak membekas apa-apa di hidupnya terus kak pas itu itu pertama kali gabung gangster tuh mulai serius disitu mulai makin serius lah bisa aku bilang iya mungkin pernah RP perang gak? perang pernah itu perang sebelumnya aku pernah gabung gangster juga di broker karakter lain tapi dulu beneran random karakter iseng itu gak usah dibahas dulu dah tapi seru pas jadi dulu nih kayak karakter lucu-lucuan kalo yang Melia ini yang ada ceritanya yang dia sampe CK terus lahirlah Lisa nah itu lah itu sih yang seriusnya itu pas dia CK waktu itu oh oke berarti si Melia itu sempet perang juga lah bisa dibilang sempet perang ini Kak Putri boleh jawab sejujur-jujurnya soalnya menurut Kak Putri tuh perang itu seru gak? seru-seru kalo aku bilang seru 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 berarti pada saat itu bisa dibilang sering apa jarang pada saat itu? jarang aku jarang mau ikut perang aku kasih yang lain aja karena emang bukan aku emang orangnya gak bisa perang gak perang banget lah ya gak perang banget lah ya karena aku aku gak pada nembak yaudah mending kasih orang yang lain aja gitu kalo bisa lebih baik mengalah lah bisa aku bilang nah kalo ditanya mau ikut perang gak masalah gak masalah sampe sekarang mungkin aku minder aku gak bisa aku aku berdamap berapa tahun main GTA? dulu sebentar total udah 4 tahun deh aku masih berdamap 4 tahun masih berdamap ya temen-temen ya buat temen-temen yang belum main GTA jadi jangan minder loh oke masih ada kesempatan untuk belajar loh ini Kak Putri 4 tahun loh temen-temen jadi tenang aja oke jangan salahkan diri kalian tenang aja tenang tenang 4 tahun ini belum nemu tuh aman jadi gak usah terlalu kaget kayak aduh aku belum hafal-hapal nih tenang oke gak usah terlalu panik tenang ada yang lebih lama santai gak semuanya tentang menghapalin map guys gak semua oke yang penting paham dah gitu aja oke Kak Putri ini bisa aku bilang orang yang cukup mendalami peran jadi pertanyaan berikutnya ini mungkin yang buat aku penasaran Kak Putri mulai merasa apa ya pasti yang namanya terbawa ke karakter itu wajar menurut aku apalagi udah intuit banget sama GMRP itu kan Kak Putri pertama kali sedih pada saat momen apa pertama kali Kak Putri ngerasa kayak anjing kok sedih banget ya mau nertiin momen apa tuh sedih ya yang sedih sampe nangis ya aku baru aku sudah nangis aku ngerpik kalo kuhitung kayak beberapa kali tuh emang nangis itu pas pertama kali banget itu pas dulu aku punya mami mami OP namanya itu sama angkatnya Lisa yang ngerawat dari bayi itu pas dia cekak aku nangis hahaha itu berarti momen yang bener-bener ngerasa sedih banget sedih banget kayak aduh mulai besok nih aku gak main sama dia lagi even dia buat karakter baru kan gak iya gak seperti sekarang hubungannya gitu ibu dan anak sama kasihan juga sama karakternya aduh mati nih emaknya gitu aduh terus dia besoknya mau gimana ini tuh bingung abis itu ya disitu sedih sedih yang betulan sama beberapa momen juga ada pas di WT ada pesan kalo dia cekak itu aku oh iya itu aku nonton lagi iya 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 itu karah banget aku aku sepanjang eksekusi tuh nangis terus gak bisa karena emang kedekatannya sangat ini lah sama si Keshi itu kalo paman-paman itu deket banget lah bisa dibilang deket banget even cuman di IC itu kerasa kok kayak pasti entah aku yang terlalu intuit atau gimana tapi emang ya gitu iya lah kalo terlalu intuit menurut aku engga kak karena aku pribadi pun even pas itu jadi aku sempet RP sama namanya Bang Tadeo dia pas itu satu keluarga sama aku lah singkat cerita namanya gangster namanya syndicate dia cekak aku gak tau kenapa aku seumur-umur tuh gak pernah yang nangis cuman pas dia cekak padahal di discord masih bisa ngobrol nangis aku entah kenapa jadi kalo dibilang too much menurut aku engga semua menurut aku semua pemain RP mau se dalam tanda kutip ya sepatem-patemnya dia dia gak terlalu perlu dicerita pasti pas ada karakter cekak dia pasti ikut sedih entah kenapa emang game ini sedikit magis sih aku bilang sedikit magis emang sedikit magis nah Kak Putri ini orang yang bisa aku bilang tadi aku bilang cukup kuat dalam memainkan peran sampai-sampai terbawa suasana lah aku bilang dari sedihnya senangnya dan lain-lain pernah gak kak di momen dimana kakak sedih itu kebawahnya sampe udah matiin PC udah mau tidur masih kayak besokannya masih kayak aduh lemes deh main game ini ntar dulu deh ngumpulin mood dulu ada gak momen seperti itu tuh sempet gak nemu gak momen seperti itu sempet berarti ada dong berarti game dajjal ini ngeganggu mood orang itu kan ini asu di sebenernya pertama pas aku cekak oh oke itu berat banget bener dua kali aku pernah cekak itu emang sampe besok aja tuh masih kayak aduh udah gak punya si ini nih hari ini gitu kayak rasa aja itu sama ketika ya sama ya ketika ada yang cekak tuh pasti kayak besok aja tuh berat aja gitu udah sep ngerasa aja sepi-sepi gimana gitu kayak beda feel gitu sama ya lain gimana itu sih yang aku rasain juga sih kak maksudnya plus minusnya bermain RP ini sometimes kalo kita gak terlalu masuk ke dalam game ini kita gak terlalu merasakan yang harusnya kita rasain gitu kayak kita rasain takutnya kita rasain sedihnya kita rasain happynya karena gak terlalu kita rasain tapi kalo terlalu masuk yang sedih-sedih banget marah-marah banget itu yang jelek-jeleknya ini yang susah dibuang yang kata orang udah ice-ice aja oh nangisnya ini cuman ice doang kok kentut kentut sedih-sedih beneran susah tuh ngilangin moodnya itu susah banget tuh sempet yang ya pada saat itu sempet kayak yang udah males sampe males ngejalanin rp gangster ini udah males gitu kehilangan satu sosok ini si bang tat ini kan kehilangan tuh emang ada perasaan males itu mungkin yang kak putri rasain juga pada saat itu kan ada karakter yang meninggal karakter terdekat apalagi karakter-karakter dari kak putri ngerasa kehilangan terus kayak cari apa lagi gitu sampe akhirnya bisa di set mood lagi main lagi betul oke karakter yang paling susah didalami dalam rp dari karakter yang pernah kakak mainkan nih karakter yang menurut kakak paling challenging yang paling sulit pembentukan karakternya siapa lisa lisa ya lisa aku sering ketawa kalo main di soalnya guys dia kan pembahnya serius banget ya iya jadi aku juga harus mikir nih gimana biar ngomongnya tuh gak gak boren karena kalo dia ngomong tuh kan secukupnya jadi kata-katanya tuh emang harus padet dan langsung nusuk gitu kalo ngomong ya makanya berpikir keras aku kalo tiap main dia itu oke jadi guys gini ya gue mau cerita dikit nih ini ini sedikit intermezzo lah dengan karakter lisa ini kenapa gue setuju gue pernah ketemu karakter lisa ini di Hopefuli pada saat itu jaman Yamaguchi guys dia ada seorang perempuan berbanding cukup tinggi bisa aku bilang dia berambut agak sedikit putih gitu kan dia lewat di garasi Yamaguchi pas itu di restoran saya Borgil RP dengan cueknya teriak kepada perempuan tersebut kak mukanya judes banget kenapa lagi ada masalah perempuan ini pun mendatangi lalu dengan ketusnya dan dengan dinginnya dia bilang seperti ini guys gue inget banget sampe sekarang dan kali jaga bicaramu ya anak muda liat lawan siapa berbicaramu itu guys sumpah momen dimana kayak anjing ini siapa cok dengan suara dinginnya dia nyamperin Borgil RP ngomong kayak gitu apakah kena mental lu coba lu pikir guys itu momen pertama kali aku ketemu dengan Kak Putri itu upload twist ya upload twist ternyata kita satu alma mater terus pernah dimarahin juga di IC ya tapi ya guys ya di IC ya di IC ya tapi kak memainkan peran itu bisa kubilang kan cukup sulit mungkin sekarang yang lagi Kakak mainkan itu dua peran ya yang lagi sering dimainkan si Casey sama si Lisa itu dua peran yang lagi dimainkan banget lah dari Audop juga sebenernya sempet ngomong sempet ketemu kakak di Merput dan emang pembelawan kakak tuh beda banget nah itu apa ya maksudnya kadang kan ada campur aduknya dikit-dikit disitu kesulitan yang kakak rasakan pada saat memainkan berbeda karakter itu ada kesulitan sendiri gak? kayak perbedaan moodnya kah? perbedaan harus bertingkah seperti apa itu sulit banget gak awalnya? gimana ya kalo awalnya ya kalo sampe sekarang pun ditanya ada kesulitan pasti ada kadang kalo lupa ini karakter gimana sih logatnya gitu ketika kalo misalnya kejadian kayak gitu solusinya biasa aku nonton dulu oh iya? iya nonton ini logatnya gimana sih kayak kemarin ada bocil kan aku mainnya beberapa bocil ya aku lupa nih bocil kayak gimana ya wataknya oh suaranya ngomongnya ditekan-tekan oke oke coba-coba baru inget lagi kayak ya ada kadang aku suka lupa ini gue speechless banget tadi gimana gitu aku speechless banget apa aja jadi kakak tiap bermain kan peran kalo misalkan kakak mau main peran itu dan kakak lupa kakak harus nonton dulu videonya sampe inget baru kakak mainkan peran itu ya nonton dulu biar inget ini tenggel-tenggelnya gimana kayak Cassie itu ini kan sekarang ada dua Cassie lagi ini aku mikir lagi nih Cassie yang disini gimana ini oh yang disini lebih tenggel yang di IDP lebih yang di Merpud dia lebih tenggel Troublemaker kalo yang di IDP dibawanya lebih ke lebih dewasa gitu kita tidak salah guys mengidolakan Kak Putri RP ya dia seniat itu dia seniat itu aku baru tau loh soalnya kan rata-rata sekarang prior RP kan kayak yaudah satu karakter yaudah sifatnya juga gak jauh beda lah aku bilang aku pernah nyoba tuh jadi karakter Jepang-Jepangan gitu aduh gak bisa dah aku gak tau kenapa kayak aduh gak bisa dah kayak yaudah jangan dah jadi ada canggung gitu loh Kak ada barrier canggung mungkin gak tau karena aku laki-laki juga ada gengsinya gitu kan kayak keliatan-keliatan kan kadang keliatannya agak konyol lah kalo kata orang yang gak terlalu suka dengan bermain peran tuh kan ini apain sih cowok kok sosok-sosokan bahasa Jepang gitu-gitu kan pasti ada lah awalnya seperti itu ini kakak sampe bener-bener liat aksennya liat cara dia berbicara tanggalnya tuh baru kakak implementisian lagi tuh sesuatu yang dedikasi yang tinggi banget sih untuk game roleplay ini serius ini patut di applause ini patut di applause guys ini hal yang langka yang bahkan aku bisa bilang kayak dari 10 player RP yang lakuin ini kayaknya cuma 1 atau 2 orang kacau kacau keren banget inilah kenapa tiap karakter yang dimainkan selalu sangat berbeda soalnya itu yang aku rasain sih yang aku tontonin tiap malem gitu keren berarti tantangan tersulit itu si Lisa Lisa si Lisa itu tentang tersulit nah kalo Casey sendiri tantangan di Casey ini apa nih si bocil kurang ajar ini nih yang suka gangguin paman-paman yang dibiasain ini gak ganggu kok ngejahilin lah ngejahilin kalo Casey biasanya aku mikir kayak kira-kira ngapain hari ini yang harus bisa dilakuin yang bisa apa ya karena Casey ini kan karakternya dia tuh fun ya jadi mikirin gue tiap hari hari ini apa kira-kira yang bisa di arwiin supaya fun-fun aja gitu tak dikeliling lah aku pernah kerja bis seru loh seru ya kerja bis ya lebih seru mana sama itu ada tempat WT terus naik motor kenceng banget terus ditabrakin itu lebih seru mana itu kemarin pertama kali first impression gue ke WTIDP guys liat motor kenceng banget ini siapa lagi bor gila dalam hati gue orang gila mana neleset turun si Casey emang bocil nih kacau kata gue aduh first impression tuh ketemu di IC ngeder si Casey biasanya parkir ya itu lagi muten ablak aja ya suka-suka Casey guys namanya juga Casey ya kan berarti berarti jadi Casey dan Alicia mulai menjadi anak kecil pas itu kan sempat jadi anak kecil kan pas itu jadi si Casey itu nah pengen tau nih kan orang dewasa dan anak kecil itu bener-bener habit yang berbeda bisa aku bilang cara berbicara cara pikir nah itu menerapkannya itu seperti apa tuh ke dalam Casey pas masih bocil apa yang ada dipikirkan dan akhirnya diimplementasikan pada saat itu eh ini yang seru ya dibahas ya gak tau pokoknya intinya harus berpikir seperti bocil anak kecil itu pengetahuannya dia sampai mana sih sebenernya lebih ke sana aja kalau misalnya orang bahasanya udah mulai berat ya aku selesai tidak mengerti oh sama iya tingga-tingga bocil berarti di disitunya lah jadi bondris antara orang dewasa dan anak kecilnya disitu oke ini udah ngomong sama Casey ya ceritanya enggak kan Casey apa kabar beda banget kan enggak maksudnya apa ya aku bisa bilang tuh branding gilanya branding yang menurutku paling kuat adalah pada saat seseorang bisa menggunakan suara yang lain dan orang itu langsung tau audiens tau itu suara siapa itu yang menurut aku sangat amat mahal ini kayak kak putri tan sisi ini dari suara yang tadi suara asli sampai ke suara Casey semua tuh kayak ya itu Casey iya iya gak tau itu tuh iya bener juga ya iya iya kan branding yang kuat itu pada saat itu even dia tau itu putri RP tapi pada saat dia berubah suaranya ini bukan putri RP lagi ini udah jadi Casey dan semua orang itu sulit banget dilakukan guys jangan salah sengaja tidak sengaja kak putri lakuin itu itu sulit banget itu keren kacau bisa keren juga bisa keren juga bisa keren juga bisa keren juga bisa aku mau cium ngomong dari sini aduh aduh nah kak ini kan kakak banyak ketemu sama lawan RP yang bisa dibilang menjadi tandeman RP lah aku bisa bilang betul ini kan kak putri ini aku liat musuhnya dikit nih aku pengen nambah musuhnya banyak biar nambah musuh nih ini pertanyaan yang bahaya nih sebenarnya cuman aku suka nih kalau agak pinggir jurang nih dari tandem-tandeman RP yang kakak putri telah jalani dari Udo, Pangboris, dan lain-lain disuruh pilih satu nih sama Tuhan nih hey putri RP kamu harus pilih satu satu tandeman yang menurut kak putri paling klop untuk bermain RP siapa semuanya pasti klop ya semuanya pasti klop ini klarifikasi dulu nih biar gak ada pihak-pihak yang tersakiti semuanya pasti klop tapi yang paling klop dan paling bikin kakak tuh merasa bisa jadi diri seorang Casey atau Lisa itu itu di siapa orangnya aduh susah banget ini pilihnya saya tau ini sulit makanya dia itu dua ya yang paling ya dua oke lah dari orang-orang ya kayak sempet sama Angkel Bas ya kan Angkel Tokyo Mama Dea ya dua oke lah gak apa-apa lah dua orang aduh aduh berat ini belihannya berat berat ini ini berat nih oke semuanya semuanya ya gini ya sebenernya tuh banyak banget semua menurut aku entah itu Mahboris Rudolf Gensel Natli sama semua lawan-lawan itu kok ada moral juga yang mungkin aku mau namanya gak bisa sebutin itu semua mereka banyak yang bagus aku banyak ketemu orang yang beneran ketika aku berarbi sama mereka tuh mereka bisa ngasih apa yang aku harapkan gitu loh reaksinya kalau di Zoom memilih satu Mahboris Mahboris itu kalau kamu ikutin RP aku dari lama itu dia yang paling bisa ngikutin karakternya Lisa ya orang lain emang bener emang bener ya itu bener itu bener banget dia yang kayak paling sabar tuh walaupun itu super kali-kali sama istrinya bener itu bener masuk akal Mahboris kamu emang layak jadi nomor satu tuh karena kamu sesabar itu sama Lisa bener bener iya dari semua karakter aku kan Lisa ini gak suka ngobrol sama orang tapi dia bisa apa ya istilahnya make her shine gitu jadi orang-orang lebih kenal Lisa tuh sebenernya aku sadar dia itu dari elem paran RP dia juga dia temen-temennya oke banget dari dulu dan emang RP yang dateng dari dia tuh bagus oke Genso juga ya sosok bapak yang diplomatis kayak sebenernya Genso ini dia memanfaatkan Lisa awalnya itu ada plotis cerita dari Genso tuh bagus abis itu Rudolf Nathley Rudolf Nathley aku wakin mereka orang tua keluarga aku ikut teradu loh dengernya loh kenapa loh ya ampun kelapa aku terbawa ya sumpah loh aku cimak banget loh beneran kayak apa ya notas sinetron ngerti gak sih terus kayak kayak tiap kakak ngomong tadi karakternya tuh jadi kebayang gitu karena memang iya ya gitu dari bayi soalnya kan aku ngerasain bayi remaja itu dirawat sama Rudolf Nathley emang kekeluargaannya keluarga kecil cimara yang lucu itu dapet dari mereka Rudolf sosok bapak iya sampe kemarin ada RP yang aku nembak Nathley itu nangis-nangis itu Rudolf dapet banget peran bapak ya disitu itu gigi itu RP yang aku sesenggukan dan dia bisa banget denanginnya tuh dapet banget kalo pambu Eris ketika RP dulu sempet ada RP gagal nikah oh iya aku nonton itu tapi seru banget sumpah itu seru banget yang si Genzo nya nodong terus kayak kalo kamu ngasih ubarang dia kamu pergi di keluarga ini itu kan yang di garasi Yama ya itu juga epic banget bener iya kacau itu bomnya itu nuklirnya tuh wah kagang banyak ya mau nonton epicnya meledak-ledak itu emosi soalnya ya aku bilang ya maksudnya branding orang sekarang tuh kebanyakan orang nontonnya kayak RP ini udah game yang tanda kutip buruk banyaknya ya yang melihat tuh kayak apa-apa perang apa-apa baper OC track track OC dan lain-lain lah cuman disini tuh gue mau kasih gambaran ke kalian juga guys masih banyak loh RP-RP yang seru yang kekeluargaan yang bucin-bucinan lucu ini buktinya salah satunya dari Kaputri jadi temen-temen yang mau main RP ya jangan terbawa doktrinya bahwa ah main RP ini udah pasti rusuh udah pasti sering-sering marah ya kan jadi masih ada loh guys masih yang main RP banget tuh ada nah Kaput betul lah banyak tadi kita udah ngomongin soal karakter-karakter dan tandem-tandem ini pertanyaanku berikutnya ini aku sangat kepo sih sebenernya sama Kaputri ini pernah gak sih sampe marah OOC marahnya nih marah beneran gitu kan aku jujur ada momen itu juga tuh kayak apaan sih nih gitu dari lawan RP-nya yang kadang kan kita gak sesuai ekspektasi yang kadang kita adalah keseran sama manusia kan nah Kaputri ada gak sempet di momen seperti itu ada tapi bukan pas lagi RP serius biasanya kayak ada apa ya kayak yang udah kelewatan sampe biasanya ini bukan dari lawan RP kalo jujur kalo dari lawan RP kok belum pernah sampe yang marah ke OOC gitu ya kalo ini kayak oh ini RP oke kita bawa fun aja lebih ke orang yang gak justru orang yang gak sedang berperan mereka yang marah duluan kayak mereka kita kasih tau tapi malah justru apa ya feedback yang dari mereka tuh agak kurang menyenangkan gitu bisa kayak dari kata-katanya lah atau apanya itu aku bisa langsung tegur oke karena aku gak lagi live stream gak nonton banyak sih yang juga di mereka itu kadang aku marahnya disitu ini kenapa orangnya kayak gini gitu kayak gitu sih biasanya itu marahnya berarti kalo udah lawan RP semua aman lah bisa dibilang karena semuanya bener-bener selama yang masih jalurnya RP gak ada belok-belok aman pokoknya aman-aman semua aman sejauh ini belum pernah kayak sampe marah beneran aku tapi ini obrolan lucu lah aku bisa bilang Kak Putri ini sempet kayak scroll-scroll tiktok terus kayak liat RP yang parah banget gak sih soalnya kan aku pribadi suka dalam hal ini dan suka nontonin yang kayak gitu-gitu kadang lah jadi kadang ada RP yang lewat kayak sampe ada yang teriak sorry sampe ngatain nyatim walaupun dia bilang itu konteksnya IC itu Kak Putri tau gak ada yang sampai separah itu aku tau tau-tau itu tau kan kadang nih ya sebelum Kak Putri butuh menanggapi kadang ngetang pembelaan mereka tuh selalu seperti ini gue ngatain lu di IC pembelaannya selalu seperti itu kalo dari Kak Putri sendiri menanggapi hal tersebut yang notabene bermain juga di game ini dan amit-amit ya jangan amit terjadi mungkin amit-amit ada di posisi seperti itu dan jangan sampe ada di posisi seperti itu tanggapan Kak Putri apa? gimana ya ini kalo konteksnya memang sengaja ya kalo memang sengaja aduh agak sukses juga mau jawabnya ya no offense ya emang kalo misalnya kita bicara IC itu pemilihan kata-kata mungkin pemilihan kata-kata agak disayangkan emang kalo misalnya sampe gitu sama kayak kita ngucap N-word dari luar negeri ya kalo bisa sih ya lebih bijak dalam perkata-kata lah iya karena satu hal sebenernya yang paling penting di Arab itu kan kita respect ke orang betul tapi kalo memang ada jalan cerita yang mau dibawa kesana kayak emang ada ceritanya gitu sebenernya kembali ke pribadi sih kalo aku gak pernah dimujur aku gak pernah kayak gitu yang gak lucu sih sebenernya kayak sih neteng-neteng piton gitu kan habis peran nyatim lu deh gak mungkin juga kayak gak bayang tuh kayak momen itu kalo sampe ada momen itu sih kayak aneh juga apalagi kita live stream juga yang nonton banyak kita kayak ngasih tontonan itu sebaiknya ada baiknya kita kontrol juga di bagian sana gitu karena yang nonton kan belum tentu dewasa semua betul takutnya diikutin dalam mereka beri Arab ya diikutin bener aku setuju itu ya kalo bisa ya dipiliin lagi kata-kata ya gak dikurangin lah yang kayak gitu oke Kak Kak Putri ini yang aku lihat punya kedekatan tersendiri dengan para viewernya menurut aku disana ada interaksi yang menurutku lebih intens dibandingkan beberapa streamer lainnya mungkin ada juga di luar sana yang streamernya se intens itulah dengan para viewernya pertama kali aku bisa bilang Kak Putri tuh sangat se intens ini dengan para viewernya itu emang Kak Putri yang suka untuk berinteraksi dengan mereka atau ada intensi tersendiri kayak ada yang viewer pernah lakukan ke kakak akhirnya kakak mencoba untuk aku deket nih viewer aku nih karena mereka udah baik banget sama aku itu seperti apa tuh tanggapannya satu kalimat sih apa tuh mereka tuh udah kayak keluarga tanpa mereka aku gak bakal bisa sampai sekarang mereka yang memutusin buat nonton mereka yang stay dan mereka yang menghidupin life aku pokoknya viewer itu segalanya bisa melawan herby aku mereka yang apa ya bisa dibilang mereka yang udah ngantar aku sampai sini even satu dua orang awalnya nonton karena ada mereka gak mungkin bisa sampai sekarang selalu aku ingetin ke diraku tanpa mereka aku tidak kedekatan dengan viewer kakak masih inget gak moderator pertama di channel putri rp siapa tuh moderator utamanya gak inget aku kalau ditanya yang pertama soalnya biasa tuh biasanya yang pertama tuh ya moderator moderator pertama viewer awal tuh paling berkesan biasanya ada dulu namanya Rizky 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 ada yang lama-lama yang bisa aku bilang lama dan mereka emang ikutin aku dari awal ada namanya Projen juga Projen Cima beberapa aku ingat namanya kalau yang baru-baru ini mulai banyak juga ya kenapa kalau disering tapi yang pertama awal-awal tuh jujur aku kalau disering kan gak bisa entah karena mereka sekarang udah jarak muncul sibuk tapi banyak sibuk ya aku paham banget aku karena aku gak enak sebenarnya kalau kasih mereka obeng tuh kayak ngasih tanggung jawab aku sering ingetin ini aku kasih obeng karena kalian nih menanggap PRP tuh dewasa aku ngeliatnya kayak gitu kan aku perhatiin komen mereka nah ini jangan dijadiin tanggung jawab kalian enjoy aja nonton kalau memang pengen nonton silahkan nonton dan jangan sampai jadi kayak mereka kerja sama aku itu enak banget mereka ini ibar aku juga teman-teman aku ya mereka punya hak buat nonton cuman ketika memang kalau misalnya lagi mereka kebetulan nonton liat cat yang gak enak ya mereka bisa ditindak lanjuti lah bisa aku bilang iya jadi tetep enjoy nonton aja gak harus selalu ngeliatin live chat gak please banget aku sayang banget sama mereka aduh ini yang menariknya lagi dari Kak Putri tuh selain memain keneperan dia yang banyak Kakani emang selalu positif vibes yang aku liat emang kayaknya gak bisa gak tega mau jahatinnya juga kalau aku jadi penjahat gak gak tega kayak kalau misalnya berseberangan yang WT ada Casey aduh si Casey lagi nih kayaknya jangan soalnya menurut aku memerankan peran itu gak tau kenapa paling di otak aku ya yang paling susah tuh kayaknya peran bocil bocil kok oke karena dia terbatas sekaligus bebas gimana jelasinnya dia tuh sebenarnya bebas karena dia bocil dia bisa gangguin siapa ya tapi dia terbatas gitu loh gak semua hal bisa dia lakuin oke paham nah tapi sebenarnya Kak apa Kak Putri ini kalau misalkan di dunia RP hal yang belum Kakak lakuin dan ingin Kakak lakuin ada sih apa tuh lagi UTB nikah ini kayak nikah kalau aku aku jadi viewer viewer yang bikin teori-teori tersendiri nikah nih atau rampok bang besar nikah udah pernah nikah udah pernah dua kali malah wah apa dong sebilih dikit dong aku kepo nih aku jadi ikut kepo sebilih ya jangan dikit nih dikit please please ini aku sebagai viewer mu nih aku cerita jadi zeto putih please sedikit sedikit aduh yang berhubungan dengan apa deh berhubungan dengan apa deh gitu aja berhubungan dengan oke gini aja pokoknya ada hubungannya sama janda merahku aku punya karakter lagi satu nama Richelle dia janda merah dia janda merah lagi dia janda suamanya bunuh diri depan mata dia kena mental aku atau itu emang Harvey ini kayaknya gak terduga gitu ya nah itu ada hubungannya sama diantar pokoknya oke ada satu goles lagi yang pengen kulakuin dan itu pake Richelle pokoknya berarti dengan karakternya tadi tunggu aja lah pokoknya temen-temen yang tadi sepuluhnya gak seru lagi ya pokoknya itu kalian tungguin aja nah ini ini gara-gara tadi yang menyakut dengan janda merah ini yang suamanya bunuh diri di depan dia aku pengen nanya karakter terekstrim menurut kakak nih yang paling ekstrim yang kakak mainin yang paling kayak anjing ini gagau banget gitu sebenernya apa tetap Lisa tuh jawabannya Lisa kan dibilang psikopat ya ya bukan aku lah Pak tapi gak ekstrim juga apa ya terekstrim kayak bukan gue banget siapa ya ada gak karena kalau Lisa tuh agak nyaman juga aku pakenya karena oh emang ada psikopatnya dikitnya enggak aku gak oh bukan sorry guys bukan bukan itu ya maksudnya bukan ya temen-temen ya bukan 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 gue soalnya jiwa psikopat tuh kadang terbenam 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 pas udah ketemu waktunya tuh gitu lah buat anjingnya hati-hati ya Andrew berarti Lisa juga fine-fine aja berarti gak terlalu jauh-jauh banget lah bisa dibilang fine-fine aja gak banyak ngomong mungkin yang bukan aku banget itu Casey ya mungkin ya karena dia kan lebih ke remaja anak-anak gitu tingkahnya ekstrovert teriang gembira sama siapa aja pertama kali udah tos tos lemah hati nih aduh sumpah gue terakhir kali R.V tuh ya cuman dialog nembakin orang udah gitu doang sekarang sudah tos tos ayo ikutin Eda tos 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 ya ikutin gila dah tos aja tos aja dah ayo kita tos aja dah semua udah tos aja dah tapi itu sih maksudnya salah satu poin plus juga dengan dua karakter berbeda punya dua suasana yang berbeda itu yang kakak rasain juga gak banget ya iya moodnya beda banget maksudnya dengan kalau si Lisa yang nongol tuh kayak semua orang kayak ada dia nih gitu terus sedangkan kayak kalau si yang nongol tuh semua orang kayak ikutan berisik ikutan ketawa-ketawa wow putri RP guys sekali lagi guys bagaimana cara membuat hal seperti itu tuh sangat sulit bro tapi kakak tapi kakak emang ada ini gak sih maksudnya awalnya ada base-base yang suka musikal drama musikal nonton-nonton drama nonton film emang base nya ada suka kayak gitu acting base nya gak ada sebenernya gak ada tapi gak ada aku kalau suka dulu semua suka gue cerita cuman gak mendalami banget gak diterusin kayak pas SD itu itu gak mau nanyol aku suka gambar oke dulu cita-citaku mau jadi animator cuman gak jadi belok kenapa tidak jadi kenapa apa yang meruntuhkan semangat itu rusah aku baru tau ketika belajar flash pertama kali seribet ini ternyata akhirnya gak mendalami jadi oke cukup tau aja lah ini susah yaudah kita belajar komputer itupun aku lulus kuliah juga aku udah lupa lupa ternyata jadi streamer tapi semua anak-anak sepertinya punya di fase itu aku pengen jadi arsitek kayaknya cuman gambar doang makan tuh gambar doang aduh tapi eh aku hampir lupa aku sempet malam-malam menontonin kakak di Merput ngomong pake bahasa Jepang itu aku sampe kayak ini ini dia bukan lagi nonton kan dalam hati aku kayak ini dia ngomong sendiri kan itu kan emang ada kesukaan tersendiri kah dengan bahasa Jepang itu belajar berarti kakak apa karena nonton nonton anim gak nonton anim ada dikit-dikit tapi gak semuanya inget juga kayak salam doang itu aku buka Google Translate sambil main aku gak bisa bahasa Jepang jadi aku gak tau ini aku bener gak yang ngomongnya jangannya terlalu formal nih makanya aku bingung sendiri waktu itu ketawa-ketawa aku ngomong sama viewer aduh ini bener gak sih saus tartar saus tartar aku nonton ini aja kayak wih bahasa Jepang nih Google Translate dia kawan-kawan gimana tuh tiba-tiba disuruh itu ya yang kemarin ya iya yang di Merput tuh yang si cowoknya cowoknya juga bahasa Jepang tuh ya kan terus dia nunjuk-nunjuk kasur aku gak ngerti lah itu bahasa Jepang apa aku gak paham Google Translate ternyata kurang ajar kadang dia ngomong aku gak ngerti itu lucu lagi aku nembak-nembak kira-kira ini dia ngomongin apa ya oke ketemu orang pemilik orang kaya ini kayaknya dia ngomong kamu orang kaya oke kira-kira terus meanwhile di POV dia perasain gue nanya ini dah jawabnya ini ya udah lanjut ngomong aja nyanya gitu deh kalau mungkin ya orang Jepangnya mikir gitu juga itu aku ngomong apa kumpah loh aku tuh sempet mikirnya kakak tuh emang bisa bahasa Jepang ya ampun kerap diipu aduh nah ini ini kita udah ngomongin santai-santai lah kakak suka nonton anime juga anime suka anime yang disuka apa tuh anime yang paling sampai sekarang belum bisa ngalahin tuh aku paling suka Violet Ever Boruto suka gak ngikutin nah kalau suka Boruto kita langsung close aja nih podcastnya aku gak jadi podcast karena aku bocil one piece banget kak aku bocil one piece banget jadi kayak kalau ada yang banggain Boruto kayak aku tanya-tanya gitu apa yang mau dibanggain untungnya enggak ya aman berarti guys ini aman aman pior gak usah ikut hujat tenang gak suka Boruto tenang aja oke kita hujat yang suka Boruto aja gak kerasa ini udah hampir satu jam bahkan udah satu jam kaput kita ngobrol iya udah hampir satu jam gak kerasa mungkin ini pertanyaan-pertanyaan di akhir aku mau mau nanya pertanyaan quick question aja dijawab dengan cepat ini satu aja sih pertanyaan ini udah siap ya oke ini gak boleh mikir loh oke gak boleh mikir ya janji ya gak boleh mikir ini gak boleh mikir ini gak boleh mikir dicoba ini gak boleh mikir oke Mang Boris atau Rudolf gagal Mang Boris oh oke oke masih aku terima masih aku terima oke oke masih diterima ini ini Uncle Bas atau Uncle Tokyo Bas Bas aduh sorry Tokyo semuanya sama aja dulu jadi lebih lebih banyak ini ya banyak ceritanya sama Uncle Bas ya diajarin nyanyi lagu Travis Scott gue habis tenang lupa dia nyanyi terapis pertama kali aduh lanjut ada lagi cloud familia atau white oh my god cloud familia cloud familia yaudah kita tau ya guys Casey harus kita bisa dari white lagi aduh sama banget ya jangan jangan ini emang pertanyaan yang sulit kan karena dua-duanya sama-sama berkesan dua-duanya juga sama-sama menyenangkan gitu aduh boleh dua-duanya gak sih sama aja gak boleh gak boleh gak boleh mama Dea atau mama angkatnya Lisa Oma aduh aduh bagaimana ya aku udah pernah ketemu sama mama angkatnya Lisa kalau mama angkatnya sorry mama angkat setelah mami opi iya oh mami opi atau oma iya mami opi atau oma oma deh oma tapi aku sayang juga sama satu ini oke kabut tapi kita bergaduh sedikit lah sebelum kita kalau seingat momen yang ini aku hampir lupa bertanya momen yang paling menyenangkan pada saat bersama oma yang paling diinget tuh apa pas bocil aku apanya waktu itu sama oma ya banyak sih sebenernya waktu di ini waktu bocil ya aku nyolong mobil sama oma itu itu momen yang paling Casey ingat berkesan banget sama oma bener-bener detail waktu itu dijagain banget Casey oke sekali lagi Kak Putri obrolan yang sangat seru panjang aku sekali lagi say thank you udah menyempatkan hadir ke Ngeheng memenuhi request yang banyak viewer dan request yang aku pribadi juga karena aku sempat nulis quiz list tuh pas aku live streaming siapa aja yang mau diundang udah coret satu guys Putri Bali puji Tuhan Alhamdulillah udah tercoret satu thank you banget udah hadir disini mungkin sebelum itu Kak Putri mau menyampaikan sepatu dua kata mungkin untuk para viewer atau untuk para player RP yang menonton dipersilakan Kak Putri boleh nih oke jadi untuk ke viewer dulu deh boleh buat temen-temen viewer sama streamer ya oke buat temen-temen viewer yang menikmati RP thank you banget kalian buat yang sudah menikmati dan buat temen-temen yang mungkin yang baru mengenal itu kalau bisa kalian itu harga streamernya kayak bener-bener kalian jangan kayak mixing atau apa itu dikurang-kurangin lebih dewasa jadi bener-bener bisa menjadi temen-temen viewer yang menikmati jadi bener-bener nonton aja menikmati plot twist karena ketika ada yang mixing atau segala macam tuh cerita yang udah harusnya seperti ini tuh pasti jadi berubah lagi itu bisa terjadi oke be a nice viewer pokoknya kita streamer pasti kita pengen kasih yang terbaik buat kalian betul betul dan buat temen-temen yang baru memulai streaming yang masih berproses semangat walaupun satu dua yang mampir ke live kalian disayang viewernya karena dari dua orang nih mereka yang bakal bawa nama kalian kemana-mana jadi dari viewer yang respect respect ke streamernya dari streamer juga harus stress banget ke viewernya karena viewer itu keluarga kalian nanti ke depannya oke terus buat temen-temen RV temen-temen RV yang sekarang itu aku aku ada yang mau aku sampe ini beneran boleh-boleh boleh banget boleh banget tapi aku lupa diberapa gak apa-apa pelan-pelan udah di klop tuh coba ditarik lagi sabar agak-agak mudar tuh ditarik dulu dikit pelan-pelan diinget-inget lagi buat para player RP para player RP ah iya ini nih apa ya kita kita sama-sama ber-RP semuanya kita sama-sama benikmat cerita semuanya kita selalu support pokoknya sesama komunitas RV aku pengen banget RV di Indonesia ini bakal jadi semakin beragam kedepannya jadi semakin banyak ceritanya semakin beragam jadi ayo mari kita bikin RV yang bagus-bagus yang keren-keren semuanya bisa kok semua bisa mainin dua karakter aku yakin semua orang bisa lakuin apa yang aku bisa Kak Heng pun bisa aku bisa karena terbiasa itu aja yang mau aku pesen saya suara semuanya bisa bikin cerita iya terima kasih Kak Putri tadi Kak Putri bilang aku juga bisa bisa mungkin aku akan coba tapi tolong viewer jangan wujud saya saya terlihat aneh oke Kak Putri dari aku pribadi saya thank you juga Kak Putri sekali lagi mau datang kesini dan tetap berkarya tetap menghibur kita semua termasuk para streamer juga yang nontonin Kak Putri karena ikut terhibur juga terbawa mood vibesnya terbawa serunya thank you banget sekali lagi udah datang sekali lagi teman-teman aku mau ngingetin semua omongan kita berdua itu semua pendapat pribadi semua jadi teman-teman kalau ada yang merasa ini gak sesuai atau apa itu dipersilahkan kalian juga punya pendapat pribadi kalian sendiri kita punya idealis kita masing-masing yang saling menghargai oke terima kasih sudah menonton pada episode kali ini episode spesial bersama Putri Bari see you next video bye-bye thank you bye-bye bye-bye bye-bye